Selamat datang kembali pada Mata Kuliah Database System. Saya akan membahas modul 9. Pada modul ini saya akan membahas Entity Relationship Modeling tahap kedua. Di modul sebelumnya saya sudah membahas mengenai dua komponen pemodelan Entity Relationship, yaitu Entitas dan Relationship. Pada modul ini saya akan membahas Atribute dan Multiplicity. Pertama, Atribute. Atribute adalah properti dari Entitas atau Relationship. Relationship bisa memiliki Atribute, misalnya Relationship yang memiliki Multiplicity, Many to Many. Atribute Domain adalah nilai yang diizinkan untuk sebuah atau banyak Atribute, misalnya jenis kelamin, hanya bernilai laki-laki atau perempuan. Contoh berikut menunjukkan berbagai contoh jenis Atribute dan Key. Pada Entitas Customer memiliki Customer ID sebagai Key, Entitas Order memiliki Order ID sebagai Key, sedangkan Entitas Produk memiliki Produk ID sebagai Key. Jenis Atribute yang pertama adalah Simple Atribute, misalnya Produk Name, artinya Atribute tersebut tidak bisa dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pada kedua, Composite Attribute, contohnya Address, bisa dibagi menjadi Street Density. Ketiga Single, Value Attribute, misalnya Product Name yang nilainya hanya 1 atau tunggal. Keempat, Multi Value Attribute, misalnya Telephone Number, di mana nilainya bisa antara 1 sampai dengan 3 nilai, ditandai dengan simbol array 1 sampai 3. Kelima, Direft Attribute, misalnya Total Order yang diawali dengan Black Slash, merupakan atribut yang dihasilkan atau diturunkan dari atribut lain, yaitu jumlah order yang dilakukan oleh Customer. Kedua, ada Multiplicity, menunjukkan batasan dari Relationship yang mempresentasikan bisnis rule perusahaan. Ada One-to-One, One-to-Many, dan Many-to-Many. Contoh pertama, One-to-One, yaitu antara Staff memanage sebuah branch dan branch dimanage oleh seorang Staff. Contoh kedua, One-to-Many, yaitu Staff bisa memanage sebanyak properti, namun properti dimanage oleh seorang Staff. Ketiga, Many-to-Many, Newspaper bisa mengaklankan banyak properti, dan properti bisa diaklankan oleh Newspaper. Terakhir, Struktural, Constraint, dan Multiplicity. Ada Participation dan Cardinality. Participation terkait jumlah minimum keterlibatan. Jika tidak harus opsional, maka bernilai 0. Sedangkan, jika harus atau mandatory, maka bernilai 1. Misalnya, Staff tidak harus memanage branch, maka opsional, atau sama dengan 0. Sedangkan, branch harus dimanage oleh Staff, maka mandatory, atau sama dengan 1. Cardinality menunjukkan nilai maksimum. Misalnya, Staff maksimal hanya memanage 1 branch, dan branch maksimal dimanage oleh 1 Staff. Demikian, modul ke-9 ini. Kita lanjutkan dengan modul ke-10. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 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 Terima kasih.